Tribuners, di Manowari ada tempat wisata baru, yakni Marina Farm yang merupakan perkebunan organik Tribuners. Di perkebunan Marina Farm, Anda tak hanya bisa melihat buah dan sayur saja. Namun, Anda juga diperbolehkan untuk memetik buah dan sayur yang ditanam di lahan atau di dalam pot. Bahkan, Anda juga bisa menikmati buah jambu dan markisa segar yang baru dipetik di area Cafe Marina Farm. Dan bagaimana keseruan wisata di sana akan disampaikan oleh Rekan Kresensia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Silahkan Rekan Kresensia. Baik, terima kasih Rekan Ariska dan Tribuners dimanapun berada. Benar sekali bahwa di Manowari, Papua Barat, ada wisata baru yakni Marina Farm yang baru dibuka untuk umum pada tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu. Dan Marina Farm sendiri, pengelolanya adalah seorang dokter yang bernama Dr. Franz yang sudah pernah tugas dari tugasnya selama 9 tahun di Rumah Sakit Angkatan Laut Manowari. Dan kebunnya sendiri sudah dipersiapkannya sejak 1 tahun yang lalu dan baru dibuka untuk umum tanggal 3 kemarin. Di Marina Farm ini mengusung perkebunan organik. yakni perkebunan yang menggunakan pupuk alami. Jadi tanpa ada campur tangan atau bahan kimia seperti pesticida dan herbicida kimia. Sehingga Dr. Franz mengklaim bahwa buah dan sayur yang ada di Marina Farm itu sehat dan aman untuk diponsumsi. Jadi tribuners yang berwisata di Marina Farm tidak perlu membayar tiket masuk tetapi cukup membayar setiap kali memetik buah jambu. Ini adalah jenisnya jambu kristal yang merupakan bibit unggulan yang didatangkan dari Bogor dengan 1 kilonya dikenakan harga Rp30.000. Selain buah jambu kristal, tribuners juga bisa memetik buah markisa dan nanas dan sekarang juga dipersiapkan untuk kebun rambutan dan juga ada pepaya juga baik yang ditanam langsung di tanam maupun di dalam pot yang disebut dengan tanaman dalam pot atau tabulam pot. Nah tribuners tidak hanya bisa memetik buah yang ada di pot atau yang ditanam di lahan tetapi tribuners juga bisa membeli buah yang sudah siap yang ada di pot dengan dikenakan harga Rp200.000-Rp300.000. Aktivitas lain yang bisa dilakukan di Marina Farm ini adalah memberi makan kelinci yang sayurnya sudah disiapkan dan juga memetik sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, dan juga wortel yang harganya murah meriah, tribuners seperti harga pasaran Rp5.000 perikat. Selain wisata memberi makan kelinci, anak-anak yang dibawa juga bisa berekreasi di wahana permainan taman yang sudah disediakan atau memilih untuk naik odong-odong untuk mengelilingi wisata Marina Farm. Baik rekan Ariska, itulah yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan. Baik rekan Kresensia Kurniawati dari Tribun Papua Barat, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!